Banyak orang yang mencoba berbagai cara untuk menurunkan berat badan, tapi tau gak sih salah metode diet bisa berakibat buruk bagi kesehatan? Lalu, bagaimana metode diet yang tepat untuk mengatasi obesitas? Ini kata dokter. Sering mendengar istilah gemuk, overweight atau obesitas, tau gak sih apa bedanya? Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan karena ketidakseimbangan asupan energi dalam waktu lama, di mana asupan energi lebih besar dari energi yang digunakan. Obesitas adalah kondisi yang lebih berat dari kelebihan berat badan, dan bahayanya obesitas ini meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes, osteoartritis, dan juga memperburuk asma. Gimana caranya tahu kalau seseorang mengalami overweight atau bahkan ternyata sudah dalam kategori obesitas? Ada indikatornya. Biasanya yang dipakai adalah indeks masa tubuh. Berat badan dalam kilogram dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter. Kategori sangat kurus bila indeks masa tubuh di bawah 17, kurus bila indeks masa tubuh 17 sampai 18,5, normal bila indeks masa tubuh 18,5 hingga 25, dan gemuk atau overweight apabila indeks masa tubuh 25 hingga 27, dan obesitas apabila indeks masa tubuh di atas 27. Tapi, indeks masa tubuh ternyata punya kekurangan, yaitu tidak bisa membedakan masa otot dan masa lemak. Misalnya, pada bina ragawan yang punya masa otot besar, bisa saja indeks masa tubuhnya besar tapi belum tentu obesitas. Jadi, ada metode lain yang biasa digunakan untuk mengukur obesitas, yaitu mengukur lemak sentral lewat ukuran lingkar perut. Untuk laki-laki, lingkar perut di atas 90 cm dikatakan obesitas, dan pada perempuan di atas 80 cm. Obesitas bisa disebabkan faktor keturunan atau genetik, jadi kalau salah satu orang tua obesitas, kemungkinan 40 sampai 50 persen anaknya juga akan obesitas. Dan kalau kedua orang tua obesitas, kemungkinan 70 sampai 80 persen anaknya juga akan obesitas. Selain faktor keturunan, faktor lingkungan seperti pola makan dan aktivitas fisik juga berpengaruh. Contohnya, sering makan makanan berminyak dan olahan santan, makan banyak gula dan garam, kurang makan sayur dan buah, jadwal makan yang tidak teratur, tidak sarapan sehingga menambah porsi makan siang dan malam, dan sering ngemil. Kurang gerak atau terlalu banyak aktivitas sedenteri seperti kerja di depan komputer, main game, nonton TV, tanpa melakukan aktivitas fisik lebih dari 2 jam per hari juga berisiko menyebabkan obesitas. Penggunaan obat-obatan seperti jenis steroid juga dapat menyebabkan obesitas, faktor lainnya seperti ketidakseimbangan hormon dalam tubuh, dan bisa juga karena faktor psikologis seperti stres yang dilampiaskan lewat makan tidak terkontrol. Lalu, gimana cara diet untuk mengatasi obesitas? Mengatur pola makan Diet yang aman dan sehat adalah diet yang tetap menerapkan gizi seimbang, tetap mengonsumsi makanan dengan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, tapi sesuai porsi dan jadwal. Diet yang optimal juga nggak ditempuh dengan instan atau kilat. Atur pola makan dengan pengurangan energi 500 sampai 1500 kilokalori dari kebutuhan energi harian. Kurangi konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, dan jagung. Hindari konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula, madu, selai, dan coklat. Dan kurangi konsumsi lemak seperti makan gorengan, santan kental, mentega, dan margarin. Makan dengan pola piring T. Bukan bentuk piringnya T, tapi porsi menu makanannya seperti bentuk huruf T. Caranya? Konsumsi sayur 2 kali lipat jumlah karbohidrat. Kenapa? Karena dengan banyak konsumsi sayuran berserat, maka penyerapan karbohidrat, protein, dan lemak menjadi berkurang, dan serat juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Contoh sayuran yang banyak mengandung serat adalah kangkung, bayam, sawi, dan kol. Konsumsi protein sama dengan jumlah karbohidrat nggak boleh melebihi porsi sayur. Usahakan konsumsi protein rendah lemak seperti ikan dan telur. Atau konsumsi sayur dan buah minimal harus sama dengan jumlah karbohidrat ditambah protein. Usahakan hindari buah tinggi kalori seperti durian, mangga, dan alpukat. Konsumsi minyak direkomendasikan hanya 3-4 sendok teh. Usahakan memilih lemak tak jenuh seperti minyak zaitun dan minyak canola. Setelah mengatur jumlah kalori masuk lewat pola makan, Atur kalori yang digunakan lewat aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari atau minimal 150 menit setiap minggu. Untuk orang dengan obesitas, harus diperhatikan jenis latihan fisik yang bisa dilakukan, supaya tidak menimbulkan cendera seperti jalan cepat, jogging, dan berenang. Hindari aktivitas sedentari. Biasakan melakukan aktivitas fisik mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu. Yang juga harus diperhatikan saat diet adalah kenali emosi makan. Hindari mengalihkan emosi pada saat marah atau stres dengan makan. Makan hanya pada saat merasa lapar bukan lapar mata. Atau atur pola tidur. Gangguan tidur bisa menyebabkan peningkatan rasa lapar melalui peningkatan hormon grelin, pengontrol rasa lapar, dan menurunnya hormon leptin, pengontrol rasa kenyang. Gangguan tidur juga bisa bikin terpaksa ngemil tengah malam dan cenderung memilih makanan yang tidak sehat. Jadi, prinsip pengelolaan obesitas adalah mengatur keseimbangan energi. Energi yang masuk harus lebih rendah dibandingkan energi yang dibutuhkan. Tapi, tetap mengonsumsi makanan bergizi. Supaya diet lebih aman, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ahli gizi. Ini kata dokter tentang obesitas.